Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK memastikan infrastruktur utama dan pendukung pelaksanaan pekan olahraga nasional PON di Aceh dan Sumatera Utara rata-rata telah mencapai 85% termasuk venue tambahan. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK, Warsito, Usai Rapat Tingkat Menteri, Pembahasan Pengawalan PON ke-21 dan Pekan Paralimpiade Nasional Peparnas ke-17 di Gedung Kemenko PMK Jakarta, Jumat 9 Agustus. Warsito menyampaikan kepastian persiapan venue PON didapatkan Kemenko PMK, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora, KONI, PB PON Aceh dan Sumut dalam rapat tersebut atas laporan dari setiap penanggung jawab. Terkait dengan dukungan dalam hal ini akomodasi, perhotelan, kemudian juga transportasi, baik dalam arti transportasi lokal untuk darat, kemudian juga transportasi udara, itu semua juga telah dibahas, sehingga benar-benar nanti pas K17, kami semua akan turun lapangan untuk memastikan bahwa kesiapan PON dan juga PEParnas nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Adapun dari laporan rapat koordinasi, terdapat dua arena PON yang harus dipindahkan, yaitu cabang olahraga Woodball, karena lapangan sebelumnya tidak memenuhi syarat. Kemudian cabur Kempo dipindahkan ke Gorkoni Aceh yang semula berlokasi di Stadion PD. Dari Jakarta, Setiankah Harfiana, Royrosa Bahtiar, Kantor Berita Antara, mewartakan.